Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan Kita bahas mengenai Pernyataan Dan ini merupakan salah ucap teman-teman Yang disampaikan oleh koordinator BMSI, bahwa Ordo Baru itu memberikan Kebebasan, nah Terkait pernyataan koordinator BMSI, saya menganggapnya ini adalah Hal yang biasa teman-teman Salah ucap, ataupun ini juga Bukan salah ucap Kenapa? Setiap pemerintahan itu tentu Memberikan kebebasan Karena kebebasan berpendapat Itu dijamin oleh undang-undang Nah, undang-undang dasar 1945 Dari awal sampai sekarang Pasal itu tidak ada Berubah teman-teman, bahwa setiap Pemerintahan tentu memberikan kebebasan Cuman bedanya teman-teman Pada waktu Ordo Baru itu Tidak ada media sosial seperti sekarang ini Tidak ada Facebook Tidak ada Youtube Tidak ada Twitter Tidak ada TikTok Itu yang membedakan Nah, sekarang Jamannya berubah Kemudian eranya juga berganti Media-media Seperti itu sudah ada Di saat ini Sehingga orang bebas menggunakan media sosial Bebas mentweet Bebas berpendapat Pada waktu era Pak Harto Itu memang belum ada Media-media sosial seperti itu Jadi, kalau dilihat dari itu Memang Ada plus minusnya Teman-teman Terkait menyampaikan pendapat Di muka umum Nah, teman-teman Sebelum kita bahas lebih lanjut Coba kita baca dulu Beritanya dari CNN Nasional Salah ucap Koordinator BMSI Sebut Orba Berikan Kebebasan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia BMSI Kaharudin Mengaku salah ucap Ketika menyebut Orde Baru Memberikan Kebebasan Kepada Masyarakat Momen salah ucap Terjadi saat Menjadi pembicara Di salah satu Televisi swasta Pernyataan itu terucap Ketika Kahar Membandingkan Orde Lama Orde Baru Dan setelah reformasi Hingga era Presiden Jokowi Orde Baru Kita peroleh kebebasan Kesejahteraan Kita punya Hari ini Yang ingin kita Tanyakan adalah Adakah kita punya Kesejahteraan Apakah kita Peroleh kebebasan Kata Kahar Dalam video Yang beredar Di media Sosial Pernyataan tersebut Menjadi viral Di media sosial Kahar pun Menuai Banyak kritik Dari warganet Lantaran Mengeluarkan Pernyataan Dari warganet Cuman sekarang kan Kebebasan berpendapat Ada Zaman Pak Harto Saya juga melihat Kebebasan berpendapat Juga ada Buktinya Dulu juga ada Beberapa Demo mahasiswa juga Teman-teman Itu artinya kan Masyarakat juga Webas Mahasiswa Itu juga bisa Menyampaikan Pendapatnya Di muka umum Jadi itu juga Terjadi di era Ordo Baru Cuman Memang Ada beberapa Hal yang Ini Mendapat perhatian Pemerintah Ordo Baru Yang Mengkritik Terlalu vokal Ini Dibungkam Teman-teman Nah bedanya sekarang Mengkritik Keberapa Pemerintah Yang vokal Ini diserang Oleh Basar Nah ini kan Bedanya seperti itu Bahkan Sampai dilaporkan Ke polisi Dengan dasar Ujaran kebencian lah Undang-undang IT lah Dan sebagainya Itu bedanya Teman-teman Oke Kita lanjutkan Kemudian Kehar memberikan Klarifikasi Atas pernyataannya Lewat akun Twitter pribadinya Ed Din Keharut Menurutnya Saat itu Ingin bicara Bahwa rakyat Mendapat Kesejahteraan Di masa Orba Namun Tidak dengan Kebebasan Koreksi dari Ketua PMSI Orde baru Kita dapat Kesejahteraan Tapi Tanpa Kebebasan Dan Keadilan Panjang Napas Perjuangan Ucap Kahar Selain itu Kahar juga Menyebut Di masa Orde lama Masyarakat Relatif Mendapat Kebebasan Namun Tidak dengan Kesejahteraan Menurut Kahar Reformasi Harusnya Menjadi Sintesa Dari dua Orde tersebut Masyarakat Semestinya Mendapat Kebebasan Maupun Kesejahteraan Pasca Reformasi Reformasi Harusnya Menjadi Sintesa Dari Orde lama Dan Orde baru Yang ini Mendapatkan Kesejahteraan Dan Kebebasan Karena itulah Cita-cita Dan Semangat Reformasi Kata Kahar Jadi Selain Mendapat Kesejahteraan Ini Diharapkan Di Reformasi Ini Teman-teman Juga Mendapatkan Kebebasan Nah Apakah Sekarang Sejahtera Apakah Sekarang Kita Mendapatkan Kebebasan Kembali Kepada Masing-masing Teman-teman Koordinator Media BMSI Lutfi Yus Rizal Menjelaskan Itu Bukanlah Sikap Dari BMSI Melainkan Murni Hasil Pikiran Kahar Itu Langsung Dari Apa Yang Kemarin Itu Istilahnya Pelajaran Buat Kita Semua Jadi Apapun Yang Ingin Sampaikan Tidak Ada Salah-salah Data Kata Lutfi Mengutip DT.com Minggu 17 April 2022 Nah Itu Teman-teman Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Kahar Jadi Dia Juga Menyadari Apa Disampaikan Salah Ucap Di Era Ode Baru Itu Ada Kebebasan Ada Kejateraan Namun Setelah Itu Diralat Oleh Kahar Di Era Ode Baru Kita Sedikit Mendapatkan Kebebasan Tetapi Kita Mendapatkan Kesejahteraan Nah Kalau Kita Bandingkan Sekarang Teman-teman Memang Sekarang Itu Kebebasan Dibuka Karena Eranya Memang Sudah Berubah Teman-teman Media Sosial Cukup Banyak Kemudian Setiap Orang Bebas Mengeluarkan Pendapat Tetapi Kalau Kita Melihat Di Berbagai Lembaga Survei Teman-teman Mengenai Kemarin Yang disampaikan Oleh Lutbinsar Panjaitan Katanya Ada 110 Juta Warganet Yang Setuju Terkait Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Namun Namun Setelah Disurvei Beberapa Lembaga Survei Terkait Orang Yang Berpendapat Terkait Itu Tidak Ada 1 Juta Nah Lalu Lembaga Survei Mempertanyakan Kepada Lutbinsar Panjaitan Dari Mana Dia Mengambil Data Atau Sumbernya Dari Mana Dia Mendapatkan 110 Juta Orang Yang Setuju Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dan Penundaan Pemilu Nah Ini Dipertanyakan Lembaga Survei Dan Publik Juga Mempertanyakan Sampai Hari Ini Kenapa Pak Luhut Kok Tidak Memberikan Data Secara Detail Mengenai Big Data Yang Ia Dapatkan Nah Saya Mengaitkan Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Kahar Terkait Kebebasan Berpendapat Nah Yang Kita Maksud Kebebasan Berpendapat Ini Adalah Kebebasan Berpendapat Memberikan Kritik Masukan Kepada Pemerintah Ternyata Itu Tidak Banyak Teman Teman Di Bawah Satu Juta Orang Tetapi Kalau Berpendapat Selain Politik Itu Memang Banyak Ada Orang Yang Menjadi Kreator Musik Kemudian Memasak Kemudian Perjalanan Rekreasi Itu Banyak Tetapi Orang Yang Berbicara Politik Di Media Sosial Itu Tidak Banyak Jadi Kebebasan Berpendapat Yang Dimaksud Ini Kan Kebebasan Berpendapat Menyampaikan Kritik Masukan Kepada Pemerintah Nah Salah-salah Mengkritik Kepada Pemerintah Ini Bisa Dibully Bahkan Dilaporkan Ke Polisi Oleh Baser Jadi Ada Baser Teman-teman Yang Menyerang Para Pengkritik Pemerintah Dan Ini Tentu Menjadi Catatan Teman-teman Perbedaan Antara Orde Baru Dan Orde Yang Sekarang Terjadi Teman-teman Kalau Orde Baru Itu Pemerintah Yang Bertintak Siapa Yang Melakukan Kritik Kepada Pemerintah Ini Menjadi Perhatian Dan Bahkan Bisa Dipungkam Dan Bahkan Bisa Dilebeli Makar Dan Sebagainya Jadi Ada Istilahnya Makar Melawan Pemerintah Menggulingkan Pemerintah Padahal Hanya Sekedar Mengkritik Jadi Mengkritik Ini Bisa Diarahkan Kemakar Dicari Pasal-pasalnya Itu Yang Dulu Kita Melihat Ode Baru Itu Kan Dulu Teman-teman Kalau Sekarang Orang Yang Mengkritik Tidak Dikenai Pasal Makar Jadi Pasalnya Nanti Adalah Ujuran Kepencian Kemudian Pencemaran Nama Baik Dan Sebagainya Tetapi Intinya Setiap Pemerintahan Itu Punya Gaya Style Masing-masing Bagaimana Orang Itu Mengkritik Tetapi Tidak Membahayakan Kepada Pemerintah Kalau Sudah Membahayakan Maka Akan Muncul Teman-teman Laporan-laporan Ke Polisi Itu Kalau Saya Melihatnya Teman-teman Terkait Perbedaan Antara Orde Baru Dan Orde Yang Sekarang Orde Baru Dulu Orang Sejahtera Teman-teman Kalau Dilihat Dari Sejahtera Misalkan BBM Murah Kemudian Harga Sembako Juga Murah Kemudian Pupuk Itu Ada Subsidi Bahkan Ada Kredit Usaha Tani Jadi Para Petani Waktu Jamannya Pak Harto Ini Luar Biasa Mendapat Perhatian Yang Lebih Teman-teman Jadi Orang Senang Kepada Pak Harto Makanya Ada Tagline Penak Jaman Kuto Seperti itu Kita Lihat Di mobil Waktu Kita Dalam Perjalanan Ada Tulisan Di belakang Bak Mobil Atau Truck Enak Enak Jaman Kuto Nah Artinya Banyak Orang Yang Merindukan Koimpinan Seperti Pak Harto Pada Waktu Pak Harto Memperintah Itu Pak Harto Tidak Pernah Mengucapkan Kalimat Kalimat Mengancam Kasar Justru Pak Harto Itu adalah Smile General Jadi Orang Memberikan Istilah Pak Harto Itu adalah Smile General Orang Yang Suka Tersenyum Padahal Mungkin Di belakang Ya Anak Buah Ini Yang bergerak Itu Jamannya Pak Harto Tetapi Saya Melihat Pak Harto Cukup Bagus Memimpin Negeri Ini Walaupun Pada Akhirnya Ini Didemo Mahasiswa Tahun 98 Supaya Pak Harto Lengser Kenapa Begitu Karena Masa Jabatan Pak Harto Terlama 32 Tahun Teman Karena Itu Mahasiswa Bergerak Menuduki Gedung DPR Waktu Itu Supaya Pak Harto Mundur Nah Dengan Wise Dengan Bijaksananya Pak Harto Kemudian Pak Harto Itu Mau Mundur Teman Padahal Pak Harto Waktu itu Bisa Tidak Mundur Karena Kekuatan Polri TNI Itu Di tangannya Pak Harto Dari Bawah Sampai Atas Itu Pak Harto Punya Misalkan Itu Diabaikan Pak Harto Pak Harto Tidak Mau mundur Juga Tidak Melakukan Kekerasan Kepada Mahasiswa Terus Apa Yang Dilakukan Mahasiswa Pak Harto Bisa Saja Bepergian Ke Tempat Lain Atau Pak Harto Kungker Kunjungan Kerja Dan Sebagainya Itu Kan Bisa Dilakukan Tetapi Dengan Arif Dan Bijaksana Punya Jiwa Kenegarawanan Yang Cukup Baik Pak Harto Melihat Situasi Maka Beliau Mundur Dari Jabatannya Pak Harto Mengatakan Tidak Paten Menjadi Presiden Nah Seperti Itu Ini Karena Sikap-sikap Yang Luar Biasa Yang Ditunjukkan Pak Harto Jadi Itu Teman-teman Kalau kita Melihat Perbedaan Ordenya Pak Harto Orde Baru Dengan Orde Yang Sekarang Sekarang Kehebasan Ada Memang Karena Tuntutan Zaman Teman-teman Orang Bebas Menggunakan Media Sosial Bebas Karena Memang Fasilitas Itu Ada Nah Seandainya Di zaman Pak Harto Ada TikTok Ada Facebook Ada Twitter Ada Youtube Dan Sebagainya Itu Ada Mungkin Orang Menggunakan Hal Yang Sama Karena Di era Ode Baru Dulu Tidak Ada Seperti Itu Maka Ya Tidak Ada Kebebasan Seperti Itu Coba Kalau Kita Bandingkan Sekarang Ada Banyak Media Sosial Zaman Pak Harto Ada Banyak Media Sosial Saya Pikir Sama Membukakan Kebebasan Tapi Memang Eranya Berubah Teman-teman Jadi Zaman Pak Harto Tidak Ada Media Sosial Yang Cukup Banyak Di Zaman Sekarang Media Sosial Cukup Banyak Nah Kalau Kita Mau Bandingkan Antara Jokowi Sama SBY Ini Kan Sama Media Sosial Ada Teman-teman Jadi Kalau Bandingkan Itu Jangan Bandingkan Orden Sekarang Dengan Orden Pak Harto Atau Orden Sekarang Dibandingkan Dengan Orden Pak Karno Ya Beda Pak Karno Itu Waktu itu Kan Masih Dalam Perjuangan Perjuang Melawan Belanda Perang Angkat Senjata Lalu Dibedakan Dengan Sekarang Yang Banyak Media Sosial Ya Tidak Bisa Membandingkan Itu Adalah Yang Apple To Apple Yang Yang Sama Jadi Jangan Bandingkan Sesuatu Yang Tidak Sama Nah Ini Menjadi Repot Nah Apa Yang Disampaikan Oleh Kahar Saya Pikir Tidak Semuanya Benar Juga Tidak Semuanya Salah Kalau Kita Melihat Lebih Jauh Terkait Perbedaan Orde Baru Dengan Orde Yang Sekarang Jadi Kita Harus Pandai-pandai Memilah Memilih Apa Yang Disampaikan Oleh Beberapa Orang Mengenai Kebebasan Berpendapat Kemudian Terkait Kesejahteraan Seperti Sekarang Kesejahteraan Apa Ada Zaman Pak Har以前 Ada Bebasan Ada Zaman Pak Har aujourd Apa Ada Bebasan Apa Ada Cuma Tingkatnya Teman-teman Ini Yang Bidakan Banyak Atau Sedikit Atau Sedang Itu Saja Itu kalau saya melihat terkait apa yang disampaikan oleh Kak Harudin teman-teman koordinator BMSI Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton